Baik, kita masuk pada bagian kedua, yaitu hadis ahad. Jadi, satu hadis atau satu riwayat, apabila dilihat dari sisi penukilannya kepada kita terbagi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir sudah kita bahas, sekarang kita masuk pada ahad. Qala sheikh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, al-thani al-ahadu. Yang kedua, hadis ahad. Di sini ada berapa pembahasan? Empat. Alif, ta'arifuha. Yang pertama, definisinya, ba' aqsamuha bi'atibari turuk ma'atamthil. Yang kedua, jenis-jenisnya dari sisi jalan-jalannya bersama contoh. Jim, yang ketiga, aqsamuha bi'atibari rutbah ma'atamthil. Bagian-bagiannya atau jenis-jenisnya dari sisi rutbah, yakni dari sisi urutan atau tingkatan. Ma'atamthil bersama contoh. Dal, ma'yufiduh. Yang keempat, apa fa'idah, hadis ahad, tayyib. Pembahasan yang pertama, alif, al-ahad. Ya'ani ta'arif, ta'arifuha, definisinya. Ahad itu jamu'ahad. Ahadun, jama'ahadun. Apa artinya? Wahid, satu. Ahadun, jama'ahad. Qala sheikh, al-ahadu, ma' siwa'al-mutawatir. Hadis ahad adalah hadis selain mutawatir. Ya'ani, ma'lam yajma' syurutal mutawatir, al-arba'ah. Hadis yang tidak mengumpulkan empat syarat mutawatir, maka dia disebut hadis ahad. Jadi, hadis ahad adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Maka dikatakan hadis ahad. Pembahasan yang kedua, ba' Dan hadis ahad, dari sisi jalan-jalannya, itu terbagi menjadi tiga bagian. Hadis ahad, dari sisi jalan-jalannya, terbagi menjadi tiga bagian. Baik. Yaitu, mashhurun wa'azizun wa'garib. Yang pertama, mashhur. Yang kedua, aziz. Yang ketiga, gharib. Awalan fal mashhur. Yang pertama, yang dimasuk dengan hadis mashhur. Mashhur, yang terkenal. Yang ini, menurut bahasa sesuatu yang terkenal. Ma'lum. Ada pun menurut istilah, ma'rawahu thalathatun fa'aktar. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal tiga orang atau lebih. Wa'lam yabluk, dan tidak mencapai haddat tawatur. Tingkatan mutawatir. Yang ini, tidak sampai sepuluh. Tidak sampai sepuluh. Baik. Misaluhu, contohnya, Qawluhu s.a.w. Sabda Nabi s.a.w. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, adalah orang yang selamat kaum muslimin dari lisannya dan tangannya. Yang ini, orang muslim yang hakiki, tidak menyakiti kaum muslimin dengan lisannya maupun dengan tangannya. Ini contoh. Contoh hadis, masyur. Diriwayatkan oleh tiga orang sahabat. Atau lebih, tapi tidak sampai sepuluh. Nah, hadis ini diriwayatkan al-imam al-Bukhari, juga imam muslim. Baik. Ini yang pertama. Dan juga disebut hadis mustafid. Hadis mustafidun. Mustafidun. Hadis masyur. Ini makna hadis masyur menurut istilah. Ada pun, kadang-kadang disebut hadis masyur. Maksudnya hadis yang terkenal. Tetapi, bisa jadi hadis tersebut, diriwayatkan kurang dari tiga orang. Atau bahkan sebuah hadis mutawatir. Maka, hati-hati. Kadang-kadang ulama mengatakan hadis ini masyur. Maksudnya terkenal. Bukan karena hadis itu diriwayatkan oleh, berapa orang? Tiga orang. Hati-hati ya. Kadang-kadang ulama mengatakan hadis ini masyur. Tapi, bukan maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh minimal tiga orang. Tapi, terkenal. Misalkan dikatakan, Masyur indal usuliyin. Terkenal. Di kalangan usuliyin. Hadal hadis, Masyur indal awam. Hadis ini masyur, di tengah-tengah orang awam. Padahal bisa jadi hadis itu palsu. Atau hadis do'if. Atau bisa jadi sebaliknya mutawatir. Jadi, hati-hati. Penggunaan istilah masyur ini. Dan, masyur yang bermakna hadis terkenal, bukan bermakna diriwayatkan oleh tiga orang. Itu, Ada kitab-kitab khusus. Ini faidah. Kitab-kitab khusus. Yang membahasnya, Diantaranya kitab yang berjudul, Al-Maqasidul Hasanah, Fimash Tahara Al-Al-Sinah. Karya As-Sakhawi. Kitab berjudul, Al-Maqasidul Hasanah, Fimash Tahara Al-Al-Al-Sinah. Disitu beliau mengumpulkan hadis-hadis yang masyur. Maksudnya, masyur yang terkenal. Demikian pula kitab yang berjudul, Qashful Khafa, Wamuzilul Ilbas, Fimash Tahara Minal Hadith, Ala Al-Al-Sinat-Nas. Karya Al-Ajlu ini. Demikian pula hadis yang, Apa, kitab yang berjudul, Tam-Yizu Tayyib Minal-Khabith. Fima Yaduru, Ala Al-Al-Sinat-Nas, Minal Hadith. Tam-Yizu Tayyib Minal-Khabith. Membedakan yang baik daripada, Hadis-hadis yang banyak, Diucapkan oleh manusia. Ini buku bagus. Sehingga, Kita dapat mengetahui, Hadis terkenal ini, Banyak disebutkan oleh orang, Tapi ternyata, Do'if. Seperti kalau dalam bulan Ramadan, Sumu Tasrihu. Berpuasalah kamu, Supaya kamu sehat. Hadis ini masyur. Hampir-hampir setiap, Pencerama di bulan Ramadan, Mengucapkan hadis ini. Tapi hadisnya do'if. Demikian pula hadis, Apa, Sepuluh, Yang pertama adalah, Apa ya, Rahmat ya. Sepuluh yang kedua, Adalah ampunan, Dan sepuluh yang ketiga, Pembebasan dari neraka. Hadis ini masyur. Tapi do'if. Tapi hadis, Lemah. Taib. Jadi bedakan, Masyur, Yang maknanya terkenal, Dan masyur, Yang maknanya, Diriwayatkan oleh tiga orang, Atau lebih. Taib. Ini yang pertama. Thanian, Wal-aziz, Marawahu, Ithnani faqat. Marawahu, Thnani faqat. Aziz, Adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi saja. Dinamakan hadis, Aziz. Adapun Aziz itu, Secara bahasa maknanya, Qala wa nadara. Ou nadira. Qala wa nadira. Yang sedikit. Aziz, Maknanya bahasanya yang sedikit. Atau yang nadir. Yang jarang. Adapun secara istilah, Marawahu, Thnani faqat. Diriwayatkan oleh dua orang rawi saja. Itu disebut hadis aziz. Mythaluhu, Qawluhu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum, Hatta akuna ahabba ilaihi, Min waladihi, Wa walidihi, Wa nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, Tidak beriman seorang dari kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi, Sampai aku lebih dia cintai, Min waladihi, Wa walidihi, Wa nasi ajmain. Dari anaknya sendiri, Dan dari orang tuanya, Dan dari seluruh manusia. Hadis, Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis, Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Tidak beriman, Salah seorang dari kalian, Sampai, Aku, Paling dia cintai, Menjadi paling dia cintai, Melebihi anaknya sendiri, Melebihi, Orang tuanya sendiri, Dan melebihi, Seluruh manusia. Hadis, Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini aziz, Diriwayatkan oleh, Dua orang rawi saja. Yaitu, Hadis ini, Dijelaskan para ulama, Silahkan dilihat, Dalam sahib Bukhari dan Muslim, Jalan-jalan periwayatannya. Diriwayatkan dari, Anas bin Malik, Oleh Katadah, Dan Abdurrahman bin Suhaib. Jadi dua orang. Yaitu, Katadah, Dan Abdurrahman bin Suhaib. Warawahu an Katadah, Shu'bah wa Sa'ib. Lalu dari Katadah, Yang meriwayatkan juga, Hanya dua orang. Shu'bah dan Sa'ib. Warawahu an Abdul Aziz, Ismail bin Ulayyah, Wa Abdul Warif. Dan, Meriwayatkan dari Abdul Aziz, Yani Abdul Aziz bin Suhaib, Hanya dua orang juga, Ismail bin Ulayyah, Dan Abdul Warif. Warawahu an kullin jama'ah. Lalu, Dari Shu'bah, Dan dari Sa'ib, Yang meriwayatkan dari Abu Katadah, Demikian pula dari Ismail bin Ulayyah, Dan Abdul Warif, Yang meriwayatkan dari Abdul Aziz, Barulah diriwayatkan oleh, Banyak orang. Dari setiap mereka. Baik. Ini makna, Hadis Aziz. Yang ketiga, Wal-Gharid, Marawahu wahidun faqat. Adapun hadis, Gharid, Hanya diriwayatkan oleh, Satu orang saja. Satu orang, Rawi. Dan Gharid, Menurut bahasa, Maknanya adalah, Al-Munfarid, Atau, Al-Ba'id an akaribihi. Al-Munfarid, Yang sendiri, Atau yang jauh dari, Kerabat-kerabatnya. Ini makna, Gharid, Menurut bahasa. Adapun menurut istilah, Marawahu wahidun faqat. Apa yang diriwayatkan, Oleh seorang Rawi saja. Maka itu disebut, Sebagai hadis, Gharid. Istilahnya yang lain, Adalah, Al-Fardu. Hadis, Al-Fard. Baik. Misaluhu, Qawluhu, Sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah, Sabda Nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Innama la'amalu bin niyat, Wa innama, Likullim ri'im ma'nawa. Sesungguhnya, Amalan-amalan manusia, Tergantung niatnya, Dan, Sesungguhnya, Setiap orang akan dibalas, Sesuai dengan niatnya. Hadis, Dalam As-Sahihain. Dalam riwayat, Bukhari dan Muslim. Ini hadis, Gharid. Hadis sahih. Dirwayatkan oleh, Satu orang rawi saja. Dijelaskan oleh syaykh, Fa innahu lam yeruihi anin nabi, Sallallahu alaihi wasallam, Illa Umar ibn al-Khattab, Radiallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya, Hadis ini, Tidak diriwayatkan dari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kecuali Umar ibn al-Khattab. Kecuali siapa? Umar ibn al-Khattab. Jadi, Satu orang saja. Wala an Umar, Illa al-Qamah ibn waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar, Kecuali al-Qamah ibn waqqas. Wala an al-Qamah, Illa Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari al-Qamah, Kecuali Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Satu orang. Wala an Muhammadin, Illa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad, Kecuali Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dan seluruh mereka bertiga dari generasi tabi'in Kemudian barulah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id oleh banyak orang Jadi kita lihat empat tingkatan sanatnya Semuanya satu orang yang meriwayatkan Pada tingkatan sahabat tidak ada yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW kecuali Umar Kemudian tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamawin Waqas Kemudian tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamawin Waqas kecuali Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi Kemudian tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad kecuali Yahya bin Sa'id Barulah dari Yahya bin Sa'id banyak tabi'in yang lainnya Ataupun tabi'u tabi'in yang meriwayatkan dari beliau Ini contoh hadith gharid Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Penamaan masyur aziz dan gharid itu bukan penentuan hadith itu sahih atau tidak Tapi ini hadith gharid yang diriwayatkan satu orang ternyata hadith sahih Bukhari dan Muslim Nanti setelahnya pada taksimul ahad bi'tibari rutbah Baru akan kita tahu ini hadith yang sahih dan ini hadith yang daif Kalau masih di sini penamaan masyur aziz dan gharid Kita belum bisa mengetahui hadith ini sahih atau tidak Bisa sahih bisa tidak Jadi hadith masyur, hadith aziz, hadith gharid Ada yang sahih dan ada yang tidak Kemudian faidah tambahan Ulama kita juga membagi hadith gharid itu Ada al-gharidul mutlak dan gharidul nisbi Ini faidah tambahan saja Tidak terlalu penting bagi kita saat ini Tapi siapa tahu nanti bermanfaat Yang paling penting antum perhatikan saja yang ada di buku itu Tambahan-tambahan faidah sudah jangan terlalu diperhatikan Jangan membuat bingung Yang penting apa yang ada di buku itu dipahami Dikatakan para ulama Ada al-gharidul mutlak dan ada al-gharidul nisbi Garib terbagi dua Garibul mutlak dan garibul nisbi Garib yang mutlak dan garib yang nisbi Garib yang mutlak yang tadi barusan kita contohkan Hadith Umar bin Khattab Kemudian dari Umar tidak ada yang meriwayatkan kecuali al-Qamah Dari al-Qamah yang meriwayatkan hanya Muhammad Dan dari Muhammad yang meriwayatkan hanya Yahya bin Sa'id Ini garib mutlak Ada pun al-garibul nisbi Yaitu garibnya hanya pada pertengahan sanatnya Yaitu Hadis tersebut diriwayatkan oleh Lebih dari satu rawi pada pangkal sanatnya Yaitu pada tingkatan yang pertama Pada tabaqa'ula Yang meriwayatkan lebih dari satu orang sahabat Kemudian ada seorang rawi yang menyendiri dengan riwayatnya dari para rawi tersebut Contohnya Hadith Malik Hadith Imam Malik dari Zuhri dari Anas Annal Nabiya S.A.W. Bawasanya Nabi S.A.W. Dakhala Makkata wa'ala raksihi al-Mighfar Bawasanya Nabi S.A.W. masuk kota Makkah Dan di atas kepalanya terdapat al-Mighfar Yaitu Ya'ani Tutup kepala yang biasa digunakan dalam perang Baik Dikatakan para ulama Tafarradabihi Malik Aniz Zuhri Tafarradabihi Malik Aniz Zuhri Malik menyendiri periwayatannya dari Zuhri Maksudnya apa? Yang meriwayatkan dari Az Zuhri itu banyak Tetapi yang meriwayatkan hadith ini Tentang masuknya Rasulullah S.A.W. di kota Makkah Dengan menggunakan tutup kepala Hanya Siapa? Malik Maka dikatakan Tafarradabihi Malik Aniz Zuhri Taib Contoh yang lain Nisbi Gharib Afwan Al-Gharibun Nisbi Disebutkan ucapan-ucapan para ulama Misalkan Lam Yerwihi Thikah Illa Fulan Lam Yerwihi Thikah Illa Fulan Tidak ada Rawih Thikah yang meriwayatkannya kecuali Fulan Ini dikatakan Gharib Nisbi Contoh yang lain Tafarradabihi Fulan An Fulan Tafarradabihi Fulan An Fulan Seorang Rawih Menyendiri Dengan lafaz tersebut Dari Fulan Dari Rawih yang lain Contoh lain ucapan ulama Tafarradabihi Ahlu Makkah Wa Ahlu Syam Menyendiri dengan lafaz tersebut Ahlu Makkah dan Ahlu Syam Padahal penduduk kota-kota yang lain Tidak meriwayatkan lafaz tersebut Contoh yang lain Ucapan para ulama Tafarradabihi Ahlul Basra An Ahlil Madinah Menyendiri dengan lafaz tersebut Ahlul Basra Dari Ahlul Madinah Ini contoh-contoh ucapan para ulama Yang mana Itu merupakan Gharib Nisbi Gharib Nisbi Yakni Kegoribannya Tidak pada Seluruh Tingkatan Sanat Baik Kemudian ulama juga membagi Gharib itu Terbagi dua Ada Gharibun Matanan Wa Isnadan Gharib secara matan Dan secara sanat Dan ada Gharibun Isnadan La Matanan Gharib Isnatnya Bukan Matannya Baik Yang pertama Gharib Matannya Dan Sanatnya sekaligus Maknanya adalah Hualadhi Tafarrada Biriwayati Matanihi Rawin Wahidun Yakni Seorang rawi Yang menyendiri Dalam periwayatan Matannya Seorang rawi Yang menyendiri Dalam periwayatan Matannya Ada pun yang dimaksud Dengan Gharibun Isnadan La Matanan Gharib secara sanat Bukan Matannya Adalah Ma rawa Matanahu Jamaatun Minas Sahabah Apa yang diriwayatkan Matannya Oleh sekelompok sahabat Lalu Ada seorang rawi Yang menyendiri Riwayatnya Dari seorang sahabat Yang lain Dan dalam permasalahan ini Berkata Alimamu Tirmidhi Gharibun Minhadal Wajah Gharibun Minhadal Wajah Gharib dari sisi ini Gharib dari sisi ini Yakni Adanya seorang rawi Yang meriwayatkan Dari seorang sahabat Yang menyendiri Dari Riwayat-riwayat Sahabat yang lainnya Fahim Tum Kalau tidak paham Tidak apa-apa Itu cuma tambahan Yang penting Yang ada dalam kitab tadi Fahid Fahidah tambahan yang lain Kitab Yang secara khusus Banyak meriwayatkan Hadis yang gharib Ada dua kitab Yang terkenal Yaitu Musnadul Bazzar Dan Al-Mu'jamul Awsat Litobrani Musnadul Bazzar Dan kitab Al-Mu'jamul Awsat Litobrani Ini dua kitab Yang paling banyak Meriwayatkan hadis Gharib Ada pun Ashharul Musannafat Fil-Gharib Kitab Yang paling Terkenal Yang secara khusus Ya Secara khusus ditulis Ulama Untuk menjelaskan kepada kita Ini hadis-hadis Gharib Yaitu kitab Gara Ibu Malik Liddarukutni Kitab Gara Ibu Malik Karya Ad-Darukutni Demikian pula Kitab berjudul Al-Afrad Juga karya Ad-Darukutni Demikian pula Kitab yang berjudul As-Sunanul Lati Tafarrada Bikulli Sunnatin Tafarrada Bikulli Sunnatin Minha Ahlu Baldatin As-Sunanul Lati Tafarrada Bikulli Sunnatin Minha Ahlu Baldatin Karya Al-Imam Abu Daud As-Sajistani Penulis kitab sunan Ini Tambahan-tambahan faedah Yang berhubungan dengan Permasalahan Al-Gharib Jadi kesimpulannya Yang qasimu bi'tibari turuk Ila salah sati aqsam Hadis Ahad Terbagi dari sisi jalan-jalan periwayatannya Kepada tiga bagian Yang pertama mashhur Yang diriwayatkan tiga orang atau lebih Yang tidak sampai sepuluh orang Yang kedua al-aziz Yang diriwayatkan oleh dua orang saja Yang ketiga garib Yang diriwayatkan oleh satu orang saja Ini yang perlu dipahami Ini yang penting dipahami Dan untuk menghapalkan contoh itu bagus Contoh hadis Contoh hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah wabarakatuh Wa salallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya Dengan menghubungi Tasjilat An-Nur Pada nomor 0852-1404-8900 Atau download di www.nasiatanline.com Atau di www.nasiatanline.wordpress.com Terima kasih telah menonton!